Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menyumbangkan pesawat tempur F-16 kepada Ukraina. Langkah ini mengikuti jejak Belanda dan Denmark yang lebih dahulu memutuskan untuk memasok gift dengan jet buatan Amerika Serikat tersebut. Perdana Menteri Norwegia Jonas Garstor masih belum merinci jumlah pesawat yang akan dikirim. Namun, pihaknya telah menjanjikan Ukraina bantuan lain seperti rudal anti-pesawat. Stor juga sempat bertemu dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky pada Kamis 24 Agustus. Pertemuan itu menandakan komitmen Norwegia untuk terus mendukung Ukraina melawan Rusia. Sebagai informasi, F-16 adalah pesawat tempur canggih yang sangat didampakan Ukraina. Sejak awal perang, Zelensky telah memohon kepada Amerika untuk mengirimkan jet tersebut. Kini, Presiden Ukraina pernah pas lega karena upayanya membuahkan hasil. Selama kunjungannya ke Belanda dan Denmark pada akhir pekan lalu, ia mendapatkan komitmen pengiriman F-16. Masing-masing bersedia menyumbangkan 42 unit dan 19 unit. Namun, kedua negara berpesan agar F-16 tidak digunakan untuk menyerah wilayah Rusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.